Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali Sebuah bangunan balai gede di Banjar Kebonklot Desa Belege kecamatan Belabatugianyar terbakar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mensinyalir Saat ini banyak vila bodong di Bali yang melayani turis asing Intro Para delegasi forum air dunia ke-10 berkunjung ke Danau Batur Bangli KPU Jemberana hari minggu lalu juga melantik dan mengambil sumpah 153 anggota PPS Jemberana di Mendopo Kesari Negara Jemberana Dari 153 anggota PPS, 3 orang tidak hadir dalam acara pelantikan karena alasan sakit dan izin Dari 153 anggota PPS, masing-masing 3 orang akan bertugas di 51 desa dan kelurahan di Jemberana Ketua KPU Jemberana mengatakan seluruh anggota PPS yang dilantik akan langsung menjalankan tugasnya yakni pemetaan tempat pemungutan suara atau TPS untuk pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada 27 November mendatang Ada 153 anggota 51 desa kelurahan, 3 orang-3 orang, jadi kita lantik hari ini Kemudian dari seluruh anggota PPS yang kita lantik ada 3 orang yang tidak hadir Kemudian satu dari penyaringan karena sakit, kemudian dua dari kecamatan Jemberana Jadi dari Yeh Kuning 1 orang, kemudian Batu Agung 1 orang sakit Dari kemarin sebenarnya sudah mulai bekerja PPS-nya karena kita sudah menerima DP4 Kemudian mereka sudah melakukan proses pemetaan TPS yang rencananya untuk Pilkada 2024 KPU meminta anggota PPS bekerja profesional, berintegritas, jujur, adil, loyal, dan menjaga netralitas KPU Jemberana menekankan netralitas menjadi modal yang sangat penting untuk mengawal Pilkada agar berjalan adil dan demokratis Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno mensinyalir saat ini banyak vila bodong di Bali yang melayani turis asing Vila tersebut menurutnya berisiko disalahgunakan seperti dijadikan tempat transaksi narkoba dan tindakan pidana lainnya Untuk itu ia meminta pemerintah daerah mengantisipasi dengan menerapkan standarisasi dan sertifikasi akomodasi wisata Sandiaga juga meminta pemerintah daerah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku usaha industri pariwisata di Bali agar menyadari pentingnya pelayanan yang baik dan tidak melanggar hukum Banyak vila-vila sekarang tidak memiliki izin sebagai usaha pariwisata padahal mereka disewakan Akhirnya timbul vila-vila itu digunakan untuk narkoba Akan juga untuk kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum Nah ini dengan adegan-adegan kutikasi kita pastikan seluruh rantai pasok dari pariwisata ini memiliki aspek berkualitas dan berkualitas Anagung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung Satresrim Porsek Belapatu meringkus tiga pelaku keprok kaca alias pencuri yang kerap mengincar benda berharga di dalam mobil Ketiga pelaku sering beroperasi di kawasan pantai keramas kecamatan Belapatu Dan sudah lima kali beraksi dengan cara memecahkan kaca mobil lalu membawa kabur benda berharga milik pengendara Terakhir 19 Mei lalu ketiga pelaku memecahkan kaca mobil korban Dan menggasak barang berharga milik seorang wisatawan yang saat itu sedang berselancar di pantai keramas Tidak sampai dari 24 jam polisi langsung meringkus ketiga pelaku dan menyita dua unit sepeda motor Satu ponsel curian, kamera, serta uang tunai dengan total kerugian mencapai sekitar 15 juta rupiah YK, YK ini merupakan respektis Kasus yang sama juga, kita sudah selesai menjalani keaman Dan sekarang dia mengajak dua orang lainnya untuk melakukan peperoperasi di wilayah Belapatu Jadi total dia melakukan tindak-tindak ini di wilayah Belapatu itu sebanyak lima kali Namun yang melaporkan ke sini itu ada satu pelapor atau satu teman Yaitu warga negara asing Modus kepro kaca atau memecahkan kaca mobil merupakan modus lama, namun cukup efektif Sistem kunci keamanan mobil yang semakin canggih menyebabkan banyak pencuri memilih jalan pintas Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar Terima kasih